Moto tempel Yamaha, diberkan Nusantara, unis berpak dan servis, oli dan aksesoris. Salamualaikum, masih bersama kami dari Semi Berkat Sementara. Dalam kesempatan kali ini, untuk melanjutkan video-video dari selanjutnya, dari sebelumnya, mulai dari materi, kambulator. Kedua, cara membongkar dan cara mengusihkan. Dan ketiga, kita ini sesi spesial kali ini, yaitu perakitan. Yang baik, ya benar ya, Sobat Mari. Mari kita lakukan. Baiklah, Sobat Mari, kita akan mulai perakitan. Kita sudah siapkan, kita jajarkan seperti ini, Sobat Mari. Biar apa? Biar tidak akan tercecer. Ini juga masukan untuk Sobat Mari, yang masih benar-benar pemula, agar tidak ada yang hilang. Karena jika salah satu komponen hilang, maka karburator ini tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi, Sobat Mari bisa contoh tatanan seperti ini. Ini kita lanjutkan seperti ini, biar tidak ada kehilangan ya. Kita menggunakan alas warna putih. Ya, baiklah. Kita akan memulai. Kita, pertama-tama, kita memasang dari nozzle. Di sini tempatnya. Ya, di sini ya. Kita ulang lagi. Saya taruh di sini. Kemudian, kita tutup dengan main jet. Kita tutup dengan jangan terlalu kencang. Nanti bisa patah. Kemudian, biar jet. Kita masukkan. Ini juga jangan terlalu kencang ya. Nanti kalau putus di dalam, malah jadi masalah. Cukup. Sekiranya sudah mentok, sudah mentok. Kemudian, jangan lupa karetnya ini. Ternyata, letaknya di sini. Ini juga tekan. Agar apa? Agar benar-benar kita pastikan sudah masuk. Kemudian, kita memasang float. Atau dari pelampung. Ya, kita pasang di sini. Kemudian, kita masukkan pen. Kita tekan. Perlu diingat, saat memasang karburator. Jangan sampai tangan kita di sini, ataupun di sini. Lebih baik di sini. Agar apa? Tidak ada tekanan, di float. Agar tidak ada perubahan. Setelah kita pastikan lengkap semua, sudah tidak ada. Ini yang tersisa hanya air screw. Atau penyetelan dari angin. Temporan angin. Setelah itu, kita tutup. Begini. Setelah itu, kita masukkan ulang screwnya. Nah, untuk cara pengerasan dari screw. Caranya seperti biasa. Kita silangkan. Seperti cara pada umumnya ya. Agar benar-benar semua rata pengencangannya. Kembali setelah itu. Ok... Tiap contohnya. Nah, apa itu? Nah sekarang Hanya sisa airscrew Tempatnya disini Dan saya akan menunjukkan Cara penyetelan airscrew Sebelum masuk ke penyetelan Ke mesin Yang sering ditanyakan sobat bari adalah Penyetelan ini Kita masukkan Kita kencangkan Airscrew Tapi jangan terlalu kencang Nah setelah dipastikan sudah kencang Seperti ini Jangan terlalu diputar lagi nanti patah Nah caranya dengan Satu setengah putaran Dimana satu setengah putaran ini Satu putaran ini Contohnya seperti ini 360 derajat Kita lihat Dari sini Dari atas sini Kita putar Ke kiri Satu Sampai ketemu lagi Dan kita tambah lagi setengah putaran Setengah Ya Ini cara penyetelannya Nanti kita akan tunjukkan penyetelannya Nanti kita akan tunjukkan penyetelannya lagi di Mesin Ini Ini nampak sudah sempurna Kalau dari karburator sudah bersih Dan tidak ada yang tertinggal lagi kan Nah tidak ada Dan kita akan Masuk ke Mesin Ke Pemasangan Baiklah Setelah kita melalui Pembongkaran Dan cara Pemasangan Sekarang Kita akan menerapkan Pemasangan Karburator Kedalam mesin ya Lalu kita ketahui Ada beberapa komponen Disini ada cuk Disini ada tuas gas Dimana kita harus Benar-benar teliti Disini Jika kita sampai lalai Pemasangan cuk Cuk ini tidak posisi dengan baik Yalah Langsung saja Saya langsung saja ya Kita pasangkan Kita ambil Dua skru tadi Ya sebelum kita kencangkan Kita pemasangkan Dulu Cuknya Yang kita pastikan sudah benar Dengan cara mengklik Pastikan sudah Diklik Biar Dia pasti rapat Selanjutnya Sebelum kita mengencangkan Kita pastikan Lepas Baut gas Kita pasangkan terlebih dahulu Setelah itu Baru kita kencangkan Sekarang kita pastikan Tabel gas Baut gas Bahwa jangan sampai Lepas Dengan sesuai Yang benar Kita kembalikan Seperti awalnya Setelah itu Kita pastikan Kerjanya Betul atau tidak Nah setelah Terpasang sempurna Lanjut Kita akan Pasangkan Ke Selangnya ya Selang bahan bakar Ya Ini Dari filter tadi Dari filter Menuju ke Jelpang Untuk ke Kanburator Setelah terpasang semua Kita pastikan Semua sudah benar Kita coba Memasukkan bahan bakar Apakah ada kebocoran Atau tidak Jika sudah Kita tinggal Menyalakan Untuk melakukan Penyetelan Karburator Baiklah Kita akan Menyetel ulang ya Kita nyalakan dulu Kita akan Terdengar Suara masih Naik turun Kita akan Menyetel ulang Di bagian Airscrew ini Menyetelnya Biasanya Satu setengah Sampai Dua putaran Tapi tergantung Usia mesin Kita akan mulai ya Kita akan Tutup dulu Jika tertutup Suara mesin Akan mendengar Kita akan Mulai membuka Satu Dan kita tambah Tengah putaran lagi Mesin Sudah normal Ya Beda lagi Kalau mesin Tadi Masih Ada kotoran Di karburator Dari suaranya Pasti beda Kita akan Mengetes Untuk Ketransmisi Apakah Dijalankan Dia Mati Atau tidak Jika tidak Mati Berarti Dia sudah Normal Dan Untuk Ukra stasionernya Sudah benar Kita coba Masukkan ya Ternyata Mau Kita coba Tentangkan Kita Mundurkan Ternyata Sempurna Kita Kita Matikan Kita Kita Nyalakan Ulang Apakah Dia Sempurna Tidak Ternyata Sekali Tarikan Nyala Dan itulah Pentingnya Dari Kebersihan Dari Perawatan Karburator Sekian Video dari kami Tentang Karburator Baik Tentang Pembongkaran Pembersihan Dan Perawatan Dan Cara Pemasangan Ataupun Penyetelan Sudah Kami Praktikan Semoga Video ini Dapat Membantu Sobat-sobat Bahari Dimanapun Berada Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komen Di bawah Video ini Dan Jika Ada Pertanyaan Anda Bisa Juga Melalui What's Up Dan Jangan Lupa Kunjungi Lalaman Facebook Kami Karena Di dalam Facebook Kami Ada Banyak Promo-promo Dan Berita Menarik Dari Motor Tempel Yang Maha Jika Anda Ingin Membeli Sperpat Anda Bisa Mengunjungi Topopedia Kami Namanya Berkah Musantara Sekian Dari Kami Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Kami Agar Kami Dapat Berkarya Terus Dengan Motor Tempel Yamaha Bila Tidak Salah Mohon Maaf Dan Salah Bahari Poo Makai Bila Mohon Terima kasih.